yang terhormat kepada ketua roh bohongan dari gadang-gadang sabda langit gadang-gadang sabda langit yang tidak hormati jadi dari semua bapak ibu yang sudah ada di ajang ide ratu penjaga sudah ada di depan beliau jadi kami pemangku pengayah Jan Pangul kalau di Bali berdua di sini yang baru muncar weder beliau ngayah ring sangku sudamala saya sendiri ring ratu penjaga dados saya berdua Jan Pangul ini pemangku ring buru semu jagat didiang ngatoran mana suksume terima kasih ring sami dari romongan rada yang sabda langit yang didiang sampun wawu ini kyang napi jagi kabdian mohon apa ring beliau mangde beliau memberikan apa keinginan bapak ibu tangkil ring ajang ide ngatoran sampun matur suksume mawali dados bapak dan ibu nah baru sudah dijelaskan oleh bapak ketua romongan pura pusering jagat itu adalah beliau siwa jadi dari enam pura dari sembilan pura beliau bersetana ring tengah di tengah-tengah kalau ring bapak ibu ada di pusar iya di tengah-tengah itu sami dados sekarang kalau di pura pusering jagat beliau sekarang ada disana bersetana berioga nah disanalah titik nolnya bali titik nolnya indonesia dan dunia sama semua nah disanalah perputaran bumi bali itu dipegang oleh beliau ratu pusering jagat karena pura pusering jagat ini pura paling tua kalau yang pura belum ada dinyatakan kapan berdiri pura tidak ada yang ada pura tertua begitu dan kerajaan bali guna pusat kerajaan dulu zamannya kalau lebih dari zamannya raja bali lebih sudah jadi kalau ciri pura itu paling lama tertua disana cirinya padmo sana itu seperti ditampak siring di mana namanya di titik tempul masih kalau ini sudah direnovasi waktu tahun 2004 itu ada bantuan dari provinsi itu direnovasi biar yang begitu tapi tidak kelihatan puranya lama tertua karena itu sudah direnovasi kalau orang yang tahu pura yang paling tua seperti di titik tempul disana masih tapak sana bukan padme sana nah itulah cirinya pura yang terdua jadi sekarang beliau ratu penjagat beliau sudah melingih lagi sudah dipundut ke IKN ibu kota Nusantara sudah jatuh ide sama dirita itu sudah di titik nolnya Indonesia di IKN sana sudah beliau juga berdiri udah melingih disana jadi Bapak Ibu pura penjagat ini kalau dibilang oleh apa itu sulungih itu peranda pura paling lengkap mengapa dikatakan lengkap karena pura penjagat ini ada tempat mohon apa itu pengelukatan mohon disana di Ratu Sangku Sudamala nah disana tidak kalau di Bapak Ibu pernah melukat mungkin ditapasiring pancoran di sulukat di Sudamala Bangli pasti pancor kalau disini diutamu medala karena yang dipakai melukat itu tirte emerte tirte yang direbut oleh petara siwa di dasar laut di segara nah rebut sama Dewato raksasa dan sebagainya dimenangkan oleh siwa nah itulah disana ditempatkan di tempat suci Ratu Sangku Sudamala nah itulah dipakai membersihkan semua anggesarira diri-diri semua itu di Paris Sudamala peleburan dasa malo panca malo semua ada yang di diri kita nah dengan bungka gading kelapa muda yang kecil itu nah ditambah dengan tirte amerte yang direbut oleh siwa itu pura yang dikatakan pura yang paling lengkap ada pengelukatan ada payoganide nunas pomargi mohon apa bapak ibu tangkil ratu penjagat nanti bilang harus diunikkan lagi pada beliau oh saya ke sini tangkil mohon kepada ide petersakti ratu penjagat ide siwa sana nanti kalau bapak ibu katakanlah bekerja di kantor di swasta beliau lah yang mengasih petunjuk mengasih supaya betul-betul bagaimana melaksanakan tugas di pemerintahan di swasta semua karena beliau ratu penjagat itu adalah siwa amangkurat jadi kepemerintahan itu makanya banyak kalau sekarang itu bapak gubernur sudah tiga kali kalau bilang orang jawa ibu mega pak iwan paulas pak kapori banyak sudah pemberong-pemberong yang besar di jakarta sering sudah banyak termasuk dari jogja pak bangbang palutawas dan pasar banyak orang orang muslim banyak sekali mohon di sana di pelinggi hidir ratu perusaha berada mohon perti sedana mohon anak kepada beliau di sana itulah di sana tempat kalau tidak punya keturunan beliau lah di bersana yang ada di puruso perdana itu banyak orang luar negeri itu banyak dari Amerika cari cili mana waktu ini langsung dari yang tinggal di Bali dengan guide-nya banyak dari rubo dari mana ditunjukkan sini akhirnya banyak yang sudah mengucapkan terima kasih pada beliau karena beliau berkenan pada orang-orang yang mohon kepada beliau banyak orang-orang Bali yang teran itu semua mohon juga di sana itulah tempatnya mohon persanaide ratu perusaha yang kecil itu gedong yang kecil itu gedong sidakaria namanya hidup banyak namo hidup yang apa itu karya agang penduduk personal dari rumah atau dari buruh besar di sana mohon di depo mumput puja wali juga masyarakat atau bapak ibu yang ikut punya istilahnya pengobatan balian kalau di Bali dalam tupeng di sana mohon taksu supaya betul-betul melaksanakan tugas sebagai dalam dupeng balian itu betul-betul punya taksu punya sidil punya betul-betul picanide itu bisa banyak udah kejadian itu di sini sudah orang sakitnya sampai pepeng-peng dari Jabo itu lahir di sini Melukat segar sekali seketika pernah kejadi sampai banyak orang di sini itu heran baru tak bisa jalan kok bisa sekarang gini nah beliau lah yang apa itu karena mungkin kalau menurut saya itu karmanya bagus jadi beliau itu sekali bisa seger bisa sehat kembali akhirnya begitu banyak banyak yang masyarakat kita yang katakanlah seperti jamannya politik sekarang itu mau jadi DPR mau jadi berbekal mau jadi banese mau jadi pulisi nah semua ada di sini banyak mengapa saya katakan sebab semua yang takil maku saya mau mohon lagi kembali mau ngaturan mana seksumur yang ada sesuatu sabun udah memberikan apa keinginan banyak udah banyak sekali mudah-mudahan dari sekian sekarang tangkil yang ajang itu pas ada nanti kembali ke Bali atau kemana waktu ini orang dari Kalimantan dia itu punya anak sudah lima tahun maku dia anak dia sudah lima tahun tidak bisa jalan dan tidak bisa ngomong akhirnya dia nungasi cering saking Kalimantan maku dados maledan ya panak dia bisa ngomong dan bisa menjalan dia kakir ratu penjakan riksat kayakan cek benyangnya bisa ngomong bisa menjalan akhirnya padahal sebelum pandemi akhirnya pandemi tidak berani pulang nah waktu kurang lebih tiga hari kembali tangkil ya menyampaikan pada beliau bayar kaulnya pada beliau tidak mudah lagi banyak banyak sekali akhirnya katakan seperti ini ya kita punya Bemda Giyanyar udah berapa kali dia ikut di olahraga Bilprog itu gak pernah dapat emas sama sekali anggaplah 15 tahun sudah jalan gak pernah mungkin ada saat di semana dangkil ke sini maku saya mohon biar Giyanyarnya dapat emas Nuan Sice datang sini akhirnya berlaksanaan Bilprog kembali datang maku sudah dapat emas dua itu itu banyak nah ini gedong yang besar gedong yang tinggi itu tempat berserananya catur loko pale nah disanalah siwa yang bapak ibu wawrulantumkan puja-pujanya disanalah beliau yang betul-betul peragahan itu siwa yang asli itu dari penelitian dari profesor-profesor yang dari undut waktu Niki maku Niki sampunan dipublikasikan ini gak boleh ini sesuatu nah ini yang di Pesoboan Agung itu tempat setiap tahun ada biodalan besar nah ini sudah persiapan untuk besok sudah mulai ada ayah-ayah lagi 12 hari biodalan setahun itu ring purnamo karo itu dilaksanakan 5 hari jadi dari semua Asuluh Bali biar bisa tangkil banyak itu nah itu yang setahunnya yang 6 bulannya itu ada Narkasih Medangsia Abis Kuningan itu yang 6 bulan biodalan dan setahun jadi yang biodalan setahun Abis diupacara biodalan langsung dilaksanakan di sana pekelem dengan itik dua bebek putih dua di sana di telago manyo jadi telago itu kan konotasi ada air manyo itu tidak ada air tapi ada airnya nah siapa tahu dari semua bapak ibu punya indra ke-6 pasti tahu itu dilihat ada air banyak itu sudah nah itu jadi sanyeng Banten yang kator pada Bukalab itu semua di medal di Nusopet tau Nusopet di Nusopet itu jadi tembus Ratu Penjagat ada kaitan ring dalam itu itu nah besoknya yang ada bumbetak dari Nusel pasti akan tangkil di sini karena cirinya sudah medal sudah sering tiap tahun itu waktu ini netizen sudah mencoba apa itu mempublikasikan karena tidak pernah lihat ada bebek ada telago manyo tidak air seperti ada air bebeknya persis kayak seperti dikelaga persis itu satu jam lebih sebelum akhirnya kepice kepada masyarakat yang mendapatkan rejeki masih itu masih ngelangi masih ini suriak-suriak di pinggir itu semua kalau tidak kepice dari itu belum juga nah makanya titisan itu waktu setahun yang lalu sampai satu jam sepapak menunggu betul ya begitu nah itu telago manyo sekarang udah padmo itu gedong kaler utara itu wisnu yang kecil itu adalah melingihnya unen-unen itu rencang-rencang itu disana nah itu kalau memang ada masyarakat yang tangkil ke pura berjaga kalau tidak benar modal pasti ada maaf waktu ini saya bekerja dari Jawa karena tidak tahu beliau itu orang Jawa akhirnya bekerja disana duduk di atas apa archer saya di rumah sama Mangku Isri dilihatlah bertiga duduk disana Mangku-Mangku itu ada yang duduk disana akhirnya saya lari mendekati pekerja itu oh mas jangan duduk belum saya duduk mas sudah modal yang besar begini mau diatakan aduh maaf ya saya tak tahu akhirnya itulah kejadiannya banyak kejadian orang ada yang ambil uang sesari itu belum sampai disana ada mobil tabrak belum banyak ada yang tangkil waktu ini tidak cari Mangku saya lihat di di AP karena ada anjing berdugas ini ngongkong wah ada ramai di pura saya lihat di AP di CCTV ada banyak kurang lebih 15 orang dari semua begini dukau itu duklang akhirnya saya kesini akhir abur Mangku dia itu lah kadang-kadang beliau itu ya jadi apa yang saya berikan pada Bapak Ibu pasti ada banyak kurangnya di tiang dari pengayah Niki pemangku berdua tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kurang lebih penyangre di tiang penerima Bapak Ibu Rengpur Senjaga di tiang juga mohon maaf dan di tiang airi dengan Pramosati ngirik Om Santi 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 Om sekarang karena belum lengkap belum dapat sungkaman sujud bakti yang payah sekarang silahkan atur sendiri-sendiri ya ya tetap lihat apa mau dimohon pada beliau disanalah kembali diucapkan ya amin itu marja ngeragia suk semua ini garis sampahnya dihungungkan sekalian luar Terima kasih. Terima kasih.